Hai hmm oke jadi tadi itu aku habis buka-buka situsnya dari Somos kudasai lagi dan menemukan sebuah artikel gitu kan jadi artikel ini itu mengenai pemerintah Jepang jadi ada kabar gembira untuk kalian yang mungkin tinggal di Jepang enggak mungkin lagi tersibur tinggal di Jepang jadi pemerintah Jepang baru saja membuat sebuah peraturan baru untuk tahun 2022 yang mana per tanggal 1 Januari 2022 bagi kalian yang menikah di Jepang itu kalian bakalan dapat yang namanya tuh insentif atau bakalan dikasih uang gitu kan untuk memulai hidup yang baru gitu kan dan jumlah uangnya itu adalah sekitaran 300.000 yen atau bisa dibilang itu 2.600 dollar kalau dirupiah kan bisa menyentuh angka di 37 juta rupiah jadi ini adalah suatu program baru dari pemerintah Jepang untuk meningkatkan angka kelahiran karena memang angka kelahiran di Jepang itu tuh kecil banget terutama di perkotaannya gitu kan selain kecil di Jepang juga sangat populer dengan namanya itu bunuh diri itu kan jadi kalau kalian punya masalah atau konflik pribadi atau konflik yang cukup mengganggu mental kalian biasanya orang-orang Jepang itu melakukan bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya atau kita mengakhiri penderitaannya gitu dan melarikan diri ke dunia isekai gitu dan ya jadi ini adalah serius-serius ini adalah program pemerintah terbaru di tahun 2022 persatu Januari 2022 jadi pihak dari pemerintah Jepang itu itu bakalan lebih mensupport orang-orang yang ingin menikah terutama orang-orang yang mau menikah di usia 40 tahun kebawah kalau dari artikel ini jadi mereka yang menikah persatu Januari 2022 dibawah umur 40 tahun mereka bakalan dapat insentif sekitaran 37 juta rupiahan dan itu cukup untuk membuat atau cukuplah untuk menyambung hidup bagi mereka parah pasangan pemuda-pemudi untuk melanjutkan atau membangun hidup yang baru karena memang semestarnya itu bukan masalah dari ekonominya lebih ketepatnya itu adalah ke angka kelahiran dari orang-orang yang di Jepang itu sendiri karena jumlah angka kelahiran di Jepang itu kecil banget gitu kan beda sama negara-negara lain sedangkan untuk angka kematian itu cukup tinggi dan itu bisa menyebabkan ya apa ya kekurangan populasi yang ada di Jepang dan mereka itu nggak mau hal tersebut itu terjadi makanya pemerintah Jepang itu lebih berfokus untuk membuat para pemuda-pemudi itu untuk melakukan pernikahan karena dengan begitu populasi di Jepang bakalan tetap terjaga terutama tuh untuk penduduk asli di sana karena memang sangat sulit untuk merubah persepsi negara Jepang itu sendiri karena memang negara Jepang itu lebih terkenal dengan namanya itu orang-orangnya pekerja keras gitu kan karena kalau kalian nonton film-film atau anime-anime romance itu sebenarnya enggak seperti itu sih banyak dari orang-orang di Jepang itu lebih memilih karir mereka daripada percintaan apalagi di perkotaan jadi jangan heran kalau banyak orang yang menikah di Jepang itu pas usianya udah lanjut karena memang biaya di Jepang Jepang itu mahal banget terutama biaya untuk pernikahan biaya pajak dan segala macemnya itu lumayan gede banget gitu kan beda dari negara kita dan karena hal itu menjadi salah satu faktor mereka itu tidak mau cepat-cepat nikah dan sekarang karena populasinya itu semakin menurun pihak Pemerintah Jepang mau mengambil inisiatif untuk melakukan program yaitu memberikan insentif kepada para pemuda-pemudi yang ingin menikah di Jepang gitu dan ini adalah berita yang cukup unik untuk di pagi hari ini jadi ya walaupun enggak penting-penting amat dan enggak persinggungan sama anime jadi jangan harap kalian bisa nikah sama anime jangan harap kalian bisa nikah sama waifu kalian jadi ya realistif lah dan ya itu sajalah dulu untuk berita kali ini dan ya nggak usah di box serius banget karena memang ini ceritanya beritanya umat ringan banget gitu kan dan ya sampai jumpa di video selanjutnya jangan nih selamat menikmati